hai hai assalamualaikum tabet dengiji lewat lagi hai bunda apa kabar kalian semua semoga baju baik dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini itu kita mau bikin safety tentemen tapi beberapa hari yang lalu itu hujan deras makanya lubangnya terendam air daripada hujan semakin deras makanya pak suami disini cepet-cepet pasang batakonya karena takut pinggiran tanahnya itu longsor temen-temen pokoknya sambil nguras airnya sambil pasang batako dan ternyata yang kami takutkan pun terjadi sorenya itu kita masih kerja hujan turun dengan deras banget jadinya amblas amblas kenapa jenek batu lalampu deh oh my god hasil kerja kita dua hari guys akhirnya begini habis hujan deras bingit di langit masih mendung teman-teman dan ini dia hasil kerjaan kita amblas ini calon safety tank sudah dipasang batu sama pak suami sudah dikerjain separoh amblas temen-temen karena hujan memang benar-benar deras banget dan otomatis batakonya tertimbung tuh disini pak suami berusaha menguras airnya bermaksud mau melanjutkan pasangan batakonya nah pak suami hai pak suh hehehe semangat sayang semangat 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 aku larang pak suami untuk melanjutkan pasangan batakonya temen-temen takutnya tanahnya longsor dan pak suami terjebak tapi dia menjelaskan begini 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 akhirnya ya sudah lah aku bantuin dan aku izin lagi di kerjaan ada yang bantuin pak suami karena disini layar tukang itu mahal banget bisa-bisa mahalan tukangnya daripada harga materialnya makanya kami kerjakan sendiri karena dana terbatas begitu teman-teman sementara pak suami mengais-ngais lumpur yang menutupi batako yang sudah dipasang di bawah aku di atas mengaduk campuran semen dan pasir teman-teman pokoknya kita belajar nguli tapi tetap semangat menjalani hidup teman-teman ujian apapun yang kita hadapi harus tetap bersyukur dan tetap semangat intinya kita masih dikasih kesehatan dan otak yang waras insyaallah kita bisa melewati ujian apapun itu disini pak suami menggali lumpur dia cari pasangan batako yang kemarin dia pasang itu teman-teman lalu dia kasih campuran dan melanjutkan pasang batako selanjutnya itu digalinya sedikit demi sedikit dan pasang batakunya juga satu persatu karena takutnya kalau digali sampai ke sana ke ujung tanah yang disampingnya itu amblas lagi teman-teman jadinya dipasang satu-satu benar-benar perjuangan banget teman-teman kenapa kita bikin video ini biar besok lusa kalau rumah kami sudah jadi 100% dan ini ada memori bahwa ini benar-benar penuh perjuangan hilang tanaman tadi situ disini yang pegang kamera itu indah ya teman-teman dan aku mengaduk semen lalu pak suami dibawa pasang batakonya itu pasang batakonya mau mereng mau apa yang penting kuat dan tidak bocor ya teman-teman maklum aja jangan dibully karena ini kita semua amatiran pak suami pun sebelumnya tidak pernah kerja seperti ini maksudnya itu dia bukan ini bukan profesinya teman-teman tapi ya sudah lenda apa-apa sementara kita kerja di langit itu sudah gelap lagi gelap lagi ya Allah astagfirullah ya Allah nah keadaan sepiteng kita semangat sayang semangat semangat nah aku bantuin pak suami ngaduk semen teman-teman aku ngaduknya kayak gini aja langsung di ember karena kalau di bawah sini lari-lari lari-lari matahari teman-teman ini belum selesai tuh akhirnya apa namanya tuh hasil sementara sudah ini sengaja ditimbun sama pak suami dulu sementara biar ini kan batakonya sudah agak tinggi sudah agak tinggi teman-teman sudah hampir ke dasar apa namanya ini dasar tanahnya permukaan tanah gitu tapi sengaja pak suami timbun disini biar kalau ada lonsor dari sana dia tertahan ini batakonya itu tertahan gitu nah biar enggak lari kesini sementara nanti setelah kurang lebih kalau sudah agak kering batakonya semennya barulah tanah yang di dalam ini dikeluarin dikeluarin baru ditimbun di sini kalau ini kan masih mau ditambah batakonya teman-teman sampai di atas kan baru diisi tanah bagian disitunya biar enggak masuk ini loh ini dinding belakang rumah kita ini begitu teman-teman jadi untuk hasil sementara ya begini dulu ya nanti kita lihat lagi kelanjutannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih